salam alat berat ya kita jumpa lagi jadi di video kali ini ada suatu sistem yang ingin saya jelaskan ya teman-teman yang ini sangat krusial sebenarnya sistem ini sangat simple lah jadi di PC300 strip 8 setahun yang lalu saya pernah mengguiden ya itu seorang itu bukan dari Indonesia dan sudah selesai cuma waktu itu saya nggak sempat kontenkan teman-teman dan saya teringat kembali ya ketika kemarin beberapa minggu kemarin itu ada seseorang ya yang berkomentar di video saya yang ini ya teman-teman sebentar saya cari dulu jadi dia mengalami problem di PC300 strip 8 ya dimana pertanyaannya gini kalau RPM mentok di 1500 apa-apanya bang padahal perintahnya ke 1900 plus ya di PC300 strip 8 jadi teman kita itu mengalami trouble dimana RPM engine itu hanya mentok di 1500 teman-teman ya kemudian saya tanya apakah errornya aktif sorry apakah ada error aktif gitu maksudnya ya di abnormality di elektrik dan mekanik kemudian beliau ber menjawab ya ada satu bang BA BA ZG engine oil pressure low bang tapi oil masih cukup oke jadi disini ada sedikit perbedaan teman-teman ya yang dimasuk dengan oil level dengan oil pressure low itu beda teman-teman walaupun sama-sama oleh engine ya teman-teman Oke jadi saya akan bikin konten mungkin ini sama ya teman-teman dengan setahun yang lalu yang pernah saya tanganin di di suatu negara ya tapi ini bukan Indonesia teman-teman ya semoga mudah-mudahan sudah selesai ya karena udah saya gaiden juga Bang disini kan sobat saya bantu ya coba diselahkan dulu error engine oil pressure karena disitu juga bisa mengibatkan RPM engine dibatasiin yang Anda katakan cukup untuk oil engine lab itu level kan bukan tekanannya jadi ada sedikit perbedaan ya antara level level itu kan ketinggian dengan engine oil pressure itu berbeda jika misal Abang ini belum selesai mungkin bisa nonton video ini ya ini kejadiannya hampir sama Bang cuma datanya yang dikirimkan lebih lengkap jadi tiba-tiba seseorang dulu ya teman-teman itu mengirim video ini ya teman-teman dan ada sound ya perhatikan yang dia saya cakapkan seperti ini nah ini ya dia tak larak tam dia tak larak dia naik tuh dia tak larak di kitornya minyak itu dia dia tak tangkap dia dua macam tuh lah dia tak suara tak tarang dia jadi suara pakcik tak jadi suara tam oke jadi itu kiriman voice note ya saya terus terang nggak paham juga ya karena ini bukan bahasa Indonesia ini bahasa Melayu ya teman-teman kemudian beliau mengirimkan ini jadi intinya bahwa ketika muncul lambang lambang ini maka engine itu low power itu sebenarnya gitu ya Kenapa ya Bang ketika muncul lambang ini kemudian engine-nya kok jadi low power tenaganya kurang Bang kemudian waktu itu saya gaiden ya teman-teman pertama perlu jelasan bahwa lambang ini itu adalah lambang yang menunjukkan tekanan oil pressure atau tekanan pelumasan oil pressure bukan level beda ya karena sensornya beda saya sampaikan ini karena dari hal ini yang mungkin simpel ya teman-teman itu bisa mengibatkan terjadinya problem yang engine-nya bisa bisa failur ya bisa failur atau bahkan bisa ngejam bisa macet turun engine pak kalau memang operator atau mekanik tidak perlu dengan problem ini kalau problem ini memang hanya electrical just cuma sensor atau kabel ya mungkin oke lah ya dipaksakan operasi ya mungkin berefek ya dia low power Pak tapi kalau misalkan mekanikalnya yang problem sensornya bagus wiringnya bagus kemudian mekanikalnya problem maka tidak akan lama bahwa engine-nya bisa jebol bisa rusak kenapa karena pelumasannya kurang ingat pelumasan dan di engine itu kan tekanan pelumasan menggunakan sistem oil pressure ya dimana oil pan dari bawah disedot oil pump kemudian disalurkan nanti ke oil cooler ke filter nanti mau ke geleri ke krensa bahkan ke atas ya ke mekanisme tokor arm misalkan ke turbo nanti bayangin kalau karena pelumasan kurang maka pelumasan ke atasnya juga berkurang sehingga apa ini bisa terjadi failur yang fatal ya teman-teman ini harus dicek ya teman-teman bagaimana cara memeriksanya sebenarnya pertama yang paling penting adalah kita memeriksa memastikan bahwa mekaniknya tidak masalah kita melakukan measurement pengukuran dengan pressure kit ya pressure kitnya gunakan yang 10 kg ya teman-teman ini standarnya jadi standarnya eh sekitar kalau hidup ya sekitar minimal 1 kg atau 2 kg-an ya teman-teman kalau hang edel dia di 5 kg ya caranya ini teman-teman cara pengukurannya nanti teman-teman menggunakan pressure kit bisa 60 atau biasanya 10 kg kalau kemudian nanti dipasang nanti ada dua ya biasanya ada di main geleri ada plugnya atau enggak di atas filter kalau misalkan ada ya di situ kemudian dites dihidupkan jika misalkan aktualnya pengukuran aktualnya menggunakan pressure kit pressure nya normal Bang bagus Bang abadi ini kemungkinan elektriknya nah jadi teman-teman cek sensor sensornya ada di engine sisi sebelah mana ya sebelah kiri lah ya kalau kita ngadep engine sebelah kiri artinya dekat engine controller Pak ini barangnya tinggal di cek itu cuma satu kabel Pak wiringnya satu kabel kemudian konektornya kalau nggak salah dia C2 C2 Anda cari konektor ini barang-barangnya teman-teman ya silahkan untuk melakukan measurement atau pengukuran dan teman-teman perhatikan relatif untuk engine oil pressure itu sebenarnya sederhana dia signal ya temen-temen dari C2 langsung ke engine oil pressure yaitu di engine controller Pak satu kabel ya perhatikan yang C2 sampai ke engine controller yang CE 01 DRC 60 ya 17 pin 17 nanti ke nomor 1 di situ engine oil pressure suite namanya ini cukup sebenarnya paling simpel dibandingkan sistem lainnya ada dua kabel tiga kabel empat kabel misalnya cuma satu kabel doang ya temen-temen karena ini sebenarnya pressure suite hanya menghubungkan dengan ground it aja on off on off gitu aja temen-temen ya ini untuk mengukur mengetahui bagus tidaknya itu secara resistan ya temen-temen secara resistan jadi temen-temen ukur di C2 male antara between satu dengan chassis ground ingat pada saat engine stop pada saat engine stop anda ukur itu maksimal 1 ohm tapi pada saat when start starter ya di start atau pada saat engine hidup loid itu minimal 1 mega ohm temen-temen dan untuk part number sensornya ini temen-temen ya dia nomor 19 itu part number nya untuk ke C318 itu adalah 6744 datar 81 datar 4010 itu untuk part number engine oil pressure PC300 strip 8 ingat PC300 strip 8 ya temen-temen sensornya problem diganti ya sudah normal ya temen-temen nih alatnya udah beroperasi kembali oke dah bang simpel kan temen-temen bagaimana cara kita memeriksa ketika trouble muncul lambang ini apa yang kita lakukan sebenarnya saran pertama saya adalah operator ini ketika muncul lambang ini wajib langsung di stop pak jangan dioperasikan jangan dipindahkan saat itu juga dimatikan lah kenapa karena yang kita khawatirkan adalah kondisi terburuknya pak kalau misalkan memang terjadi masalah di mechanicalnya nah engine ini kalau dipaksakan bisa macet pak bisa ngejam pada akhirnya ujung-ujung ya bisa bisa overhaul lah temen-temen tapi kalau memang sensor dan sebagainya ya mungkin hanya di direct aja ya di 1500 RPM tidak mau naik gitu nah tadi pemeriksaan udah jelas temen-temen pertama ukur mechanicalnya menggunakan pressure git ya ketika anda ukur low sama hegelnya tercapai bang pressernya dengan standarnya oke bang kemudian anda ukur sensornya wiringnya nah jangan lupa tadi sensor sudah kemudian wiringnya kabelnya juga bisa ya temen-temen kabelnya putus lah kabelnya short itu bisa yang terakhir ya bisa engine controller mungkin problem ya di bagian pinnya yang tadi itu mungkin entah short atau apa gitu nah selanjutnya ketika temen-temen misalkan lakukan pengukuran manual menggunakan pressure git temuannya pak ternyata karena pressernya drop pada saat low idle aja cuma 0,5 kg misalkan minimal satu ya kalau aktualnya sih rata-rata kalau saya ukur pada saat PPM itu 3 kg pak kalau low idle itu 3 kg 3,1 3,2 kg itu aktual ya unit baru temen-temen sementara temen-temen ukur cuma 0,5 nah berarti kan memang aktualnya ini jadi terjadi problem di mechanical apa aja sih indikasinya nah karena PC318 itu dia menggunakan engine 114 ES3 ya yang terbaru temen-temen jadi kita mengadopsi itu temen-temen yang ada silahkan buka jadi pertama untuk lubricating system ini secara general pertama pastikan dulu level oli lah level olinya ya kalau misalkan kosong ya atau tidak ada bisa problem juga ya temen-temen kedua ya nanti indikasi ketika drop mechanicalnya bisa dari oil pan sebelum oil pan sebelum ada strainer dulu ya temen-temen strainernya buntu bisa juga jadi menghambat kedua bisa jadi dari oil pannya oil pump ya bukan oil pumpnya juga problem interniknya besar kedua bisa jadi dari kebuntuan dari oil coolernya oil cooler engine mungkin bisa juga kemudian bisa juga dari filter yang buntu bisa juga atau bisa jadi dari bebasnya juga buntu problem temen-temen karena di filternya itu biasanya di regulator apa di oil coolernya itu ada regulator ada bebas filter ya sama ada apalagi satu lagi saya lupa ya oil cooler bisa jadi oil cooler buntu oke mungkin itu aja temen-temen ya semoga apa yang sampaikan bisa berwafaat untuk tadi abang tadi yang mungkin misalkan belum ditangani alatnya semoga video ini bisa mewakili bang bagaimana cara memeriksa dan mengatasi problem tersebut ya intinya kalau saya kalau udah muncul indikator apapun di motor panel sekali lagi ya untuk operator misalkan Pak ketika ada muncul lambang apapun di indikator panel apalagi pada saat ingin hidup jangan langsung dioperasikan Pak saran saya segera laporkan ke mekanik nanti mekanik yang akan mengasih saja seperti apa apakah alat ini bisa dioperasikan atau alat ini tidak ya kenapa karena kalau operator jangan sampai menurut saya dibebankan dengan takutnya maksudnya gini takutnya operator itu disalahkan udah tahu ada error kok dipaksa operasi gitu kan itu Pak ya saran saya kayak mungkin itu aja temen-temen semoga apa yang saya sampaikan beberapa at tetap semangat ya tetap jaga keselamatan salam alat berat Aduh lupa ngopi ya hmm